kembali lagi di mata kuliah hidrolika disini kita akan membahas tentang 5 contoh soal hidrolika khusus untuk topik aliran laminar dan turbulan pada soal pertama terdapat minyak bumi diketahui masa jenisnya 894 kg per meter kubik dan viskositasnya 2,33 kg per meter minyak bumi tersebut mengalir daripada kilang minyak melalui danau yang membeku sepanjang 330 meter dan berdiameter 28 cm pada kecepatan rata-rata 0,5 meter per second dengan asumsi aliran sudah matap dan stabil tentukan daya combine dibutuhkan untuk mengastasi pressure loss agar minyak bumi tersebut tetap mengalir pada kecepatan yang sama disini gambar contoh gambarnya minyak itu minyak buminya pada suhu 10 raja celcius mengalir melalui pipa diameter 0,28 dan panjangnya 330 meter jadi solusinya pertama-tama kita harus mengetahui jenis alirannya apa dengan mencari angka renault ini rumus angka renault kita masukkan angkanya angka renaultnya ternyata 53,72 dan karena dia kurang dari 23,200 maka alirannya laminar jadi faktor gesek dari C-nya itu 64 bagi re sama dengan 1,191 sekarang kita hitung pressure dropnya data PL sama dengan F dikali L bagi D kali Rho kali V rata-rata kuadrat dibagi 2 sama dengan kita masukkan angkanya disini hasilnya itu 156,90 pascal dan sebelum mencari data pompa yang dibutuhkan kita harus menghitung dulu volume debit airnya atau volume debit minyak buminya jadi disini bisa lihat ini adalah rumus debit aliran 0,5 meter per detik dikali V dikali 0,28 dikali 0,28 dikali 0,4 hasilnya debit aliran minyak bumi tersebut itu 0,03 0,79 meter kubik per detik ini bukan air ya ini debit minyak bumi jadi daya pompa untuk mengatasi pressure lossnya adalah nah ini daya pompa itu sama dengan Q dikali delta PL kita masukkan angkanya hasilnya itu 4,83 kW jadi ada daya pompa minimal untuk mengatasi kehilangan tekanannya ini adalah 4,83 kW untuk soal yang selanjutnya soal kedua ada udara pada tekanan 1 atmosfer dan temperatur 35 derajat celcius itu memiliki karakteristik masa jenisnya 1,145 kg per meter kubik dan viskositas 1,895 dikali 10,5 kg per meter second udara tersebut dimasuk melalui saluran kaki panjang dengan luas penampangnya 15 cm x 20 cm sepanjang 10 meter dan saluran tersebut terbuat dari baja komersial ini epsulatnya nilai kekasaran relatifnya dengan kecepatan rata-rata 7 meter per second tanpa memperhitungan efek entry tentukan daya kipas yang dibutuhkan untuk mengatasi tekanan yang hilang pada bagian saluran udara ini ini nih contoh gambarnya luas penampang saluran tersebut itu kotak 15 x 20 cm sepanjang 10 meter dan udara itu masuk ke saluran ini dengan kecepatan 7 meter per detik nah, solusinya jadi piwa penampang saluran udara berbentuk sekejap 4 maka harus dicari diameter hidrolitnya terlebih dahulu karena dia tidak berbentuk lingkaran penampangnya terus cari diameter hidrolitnya nah, diameter hidrolit untuk persegi panjang itu 4 kali luas penampang dibagi perimeter perimeter ini itu keliling nah, jadi P ini P ini keliling dari persegi panjang keliling dari persegi panjang jadi 4 AB luas penampangnya 4 kali A kali B jadi AB ini luas P ini itu keliling kita masukkan angkanya itu 4 kali 0,15 meter kali 0,2 dibagi 2 kali 0,15 plus 0,2 meter nah, hasilnya itu 0,17143 meter jadi ini ini diameter yang akan kita gunakan untuk menghitung angka Reynolds nah, setelah itu kita cari angka Reynoldsnya kita cari angka Reynoldsnya oke ini rumusnya kita masukkan Rho kali V rata-rata dikali diameter hidrolit dibagi viskositas masukkan angkanya hasilnya itu 72,506 dikali 10,3 tidak memiliki satuan ya angka Reynolds nah, karena angka Reynolds ini jauh lebih besar dari 4,600 maka alirannya turbulent dan karena alirannya turbulent kita juga harus mencari kekasar relatif dari materialnya jadi perbandingan antara nilai kekasar relatif dengan diameter hidrolitnya itu 4,5 kali 10,4 min 5 dibagi 0,17143 diameternya dan kita ketemu angka 2,625 kali 10,4 minus nah, setelah ada nilai angka Reynolds dan kekasar relatif mineral material kita bisa mencari nilai F dengan menggunakan persamaan kolbrook nah, ini persamaan kolbrooknya itu per akar F dengan minus 2 0 logaritma hasil bagi DH bagi 3,7 plus 2,51 bagi Rho kali akar F kita masukkan angkanya nah, hasilnya setelah dihitung menggunakan equation solver itu hasilnya 0,02 0,02 0,30 ini bisa juga dicari dengan persamaan Highland ini kalau kalian mengerjakan tugas atau dalam ujian kalian tidak usah menggunakan persamaan kolbrook tapi gunakan persamaan Highland nah, sekarang kita sudah ketemu nilai F nya sekarang kita tinggal mencari Pressure Drop dan debit tolerant dalam saluran udara tersebut seperti biasa Pressure Drop itu rumusnya delta P sama delta P sama dengan F kali L bagi D dikali Rho V di bagi 2 kita masukkan angkanya nah, hasilnya itu 33,317 pascal nah, sekarang kita cari debit debit alirannya jadi debit aliran udara tersebut dalam saluran itu itu V kali luas penampang jadi 7 meter per detik dikali luasnya itu 0,21 meter kubik per detik kita sudah ketemu delta P sudah ketemu Q sekarang kita mencari daya kipas ini daya kipas yang dibutuhkan untuk mengatasi Pressure Drop di dalam udara luaran udara tersebut itu daya pompa oh ini bukan pompa ya salah jadi ini ini bukan pompa tapi kipas daya kipas daya kipasnya itu sama dengan Q dikali delta PL kita masukkan angkanya ini punya untuk konversi ini punya untuk konversi nah, hasilnya itu 6,9965 Watt atau dibulatkan menjadi 7 Watt jadi ini hasilnya 7 Watt daya kipas minimum untuk mengatasi Pressure Drop itu minimum 7 Watt nah, untuk soal selanjutnya soal nomor 3 kita memiliki cairan gliserin pada temperatur 40 derajat C ini karakteristik cairan gliserin pada temperatur sekian itu masa jenisnya 1252 Km3 dan fiskositasnya 0,27 Km3 dan mengelir melalui pipa yang berdiameter 2 cm dengan panjang panjang pipanya 25 meter dan dilepaskan ke atmosfer pada tekanan 100 kPa jika debit alirannya adalah 48 kiri sekian tentukan tekanan absolute cairan tersebut 25 meter sebelum keluar dari pipa jadi karena pipanya itu panjangnya 25 meter dan pipanya sebelum keluar dari pipa ini artinya tekanan absolute-nya pada titik inisial pada titik awal yang kedua tentukan sudut berapakah pipa harus dimiringkan ke bawah agar tekanan dalam pipa itu sama dengan tekanan atmosfer tetapi debit alirannya tetap sama di sini di sini contoh gambarnya jadi gambarnya ini pipa diameternya 2 cm panjangnya itu 25 meter jadi kita mau menentukan tekanan tekanan absolute di sini jadi misalkan kita namakan di sini titik 1 P1 di sini P2 jadi pada P2 ini dia itu 100 klo pascal nah P1-nya ini ditanya jadi P1-nya ini berapa jadi sebelum kita mencari P1 ini kita harus tahu dulu delta P jadi kita harus mencari dulu delta P-nya itu berapa jadi kita cari delta P baru kita bisa mencari P1 nah solusinya jadi rumus debit air itu untuk pipa horizontal atau miring itu dapat ditunjukkan dengan nah ini sudah kita bahas sebelumnya ini rumus untuk mencari debit air pada pipa jadi Q sama dengan delta P dikurang Rho GL sin theta jadi Rho GL sin theta ini elemen sudutnya jadi P dikali P dikali diameter pengatpat dibagi 128 kali fisikositas kali L atau panjang pipa nah dimana theta adalah sudut yang dibentuk oleh pipa terhadap permukaan nah karena kasusnya itu pipa horizontal jadi ini pipa horizontal jadi theta itu sama dengan 0 otomatis sin theta juga sama dengan 0 sehingga rumus yang ini rumus itu menjadi Q horizontal itu sama dengan delta P P dikali P dikali D pengatpat dibagi 128 kali fisikos kali L jadi karena ini 0 semuanya 0 jadi jadi tereduksi sampai sini jadi nilai P nya itu bisa dicari dengan nah delta P kita balik ya jadi delta P dari sini delta P sebenarnya 120 kali miu kali L kali kira horizontal dibagi dikali D pangan 4 kita masukkan angkanya jadi semua kita masukkan angkanya ini delta P nya itu sekitar 82,5 kilo Newton per meter persegi atau sama dengan 82,5 kilo pascal nah kita tahu delta P nya jadi kita bisa cari P1 nya jadi sehingga besar tekanan absolute cairan glycerin 20 meter sebelum keluar dari pipa adalah nah ini delta P sama dengan P1 minus P2 P1 sama dengan P2 plus delta P nah ini jadi 100 ini kita dapat dari soal ini setelah kita dapat dari penghitungan nah jadi tekanan absolute cairan glycerin nya itu 20 meter sebelum keluar dari pipa itu sekitar 182,5 kilo pascal nah selanjutnya jadi untuk mencari kemiringan pada kemiringan berapakah pipa tersebut agar tekanan di dalam pipa itu sama dengan tekanan di dalam atmosfer dan debit alirannya juga tetap sama jadi kita akan berasumsi bahwa delta P sama dengan P1 minus P2 sama dengan 0 karena tekanan di dalam pipa itu sama karena pipa sama dengan tekanan atmosfer nah sama dengan atmosfer berarti delta P itu sama dengan 0 sehingga rumus debit akhirnya rumus yang di awal itu menjadi nah ini tadi rumus yang di awal ya rumus yang di awal seperti ini karena delta P nya 0 dia menjadi seperti ini minus Rho G kali sin theta P D pangan 4 per 128 mu nah L nya ini hilang jadi karena L ini saling menghilangkan jadi L disini kita tidak gunakan lagi nah kita masukkan angkanya 0,048 kali sebelumnya minus 1 meter kubik kan ini ke semua masukkan angkanya jadi yang tersisa itu hanyalah ini nah kita mau mencari informasi ini nah setelah kita hitung semuanya itu theta nya itu sama dengan minus 15,6 derajat jadi pipa dimiringkan ke bawah dengan sudut minus 15,6 derajat agar debitnya sama jadi yang tadi bentuk awal pipanya itu seperti ini lurus lurus jadi dia dimiringkan ke bawah dan ke bawah jadi misalnya ini permukaan ini pipa dan ini sudutnya ini theta sama dengan minus 15,6 oh sorry 15,6 derajat jadi dia dimiringkan ke bawah 15,6 derajat untuk soal selanjutnya soal keempat masih kita bahas tentang cari gliserin jadi temperaturnya masih sama 40 derajat seus sekarang dia mengalir melalui sebuah pipa halus berdiameter 40 meter dengan kecepatan rata-rata 3,5 titik untuk kan penurunan tekanan untuk setiap 10 meter dari pipa tersebut nah jadi ini cuman perbedaan kata-katanya jadi untuk setiap 10 meter jadi entah berapa pun panjangnya jadi kita ingin mengetahui berapa penurunan tekanan per 10 meter dari pipa ini nah untuk sederhana juga solusinya sangat sederhana sudah kita bahas sebelumnya jadi kita cari angka renault kita masukkan angkanya kita ketemu angka renault nah karena angkanya kurang dari 2.1 maka alirannya laminar jadi faktor gesek darasinya itu cukup sederhana kita masukkan angkanya 64 bagi re ini gaya gesek darasinya faktor gesek darasinya ketemu ini kita masukkan ke pressure drop rumus pressure drop kita hitung kita masukkan angkanya hasilnya 189,009 pascal nah ini per 10 meter jadi ini eh eh jadi cukup mudah nah untuk soal terakhir soal kelima sebuah cairan amonia pada temperatur minus 20 celcius karakteristiknya ini masa jenisnya 665,1 kg per meter kubik dan per viskositasnya 2,361 kali 10 minus 4 kg per meter sekan mengalir melalui sebuah pipet tembaga berdiameter 5 mm dan tingkat kekasaran pipet tembaga tersebut itu sekitar 1,5 kali 10 minus 8 meter nah jika laju aliran masa amonia tersebut adalah 0,09 kg per sekan maka tentukan pressure drop head loss dan daya pembuatan dibutuhkan atau mengatasi gisikan pada pipet tersebut ini ada pipet pipet atau sedotan kecil jadi dia diameternya 5 mm panjangnya itu 20 meter mungkin bukan sedotan ya selang nih selang selang kecil selang selang tapi materialnya dari tembaga dan di dalam itu mengalir amonia gas amonia dan laju alir masa amonia tersebut itu 0,09 kg per detik resolusinya jadi sebelum mencari angka renol kita harus mencari kecepatan rata-rata dari laju aliran masa amonia tersebut jadi dia tadi tidak dikasih kecepatan rata-ranya cuma dikasih laju alir masa jadi kita harus cari informasinya jadi rumus laju alir masa itu V kecepatan sama dengan laju alir masa dibagi masa jenis dibagi cross-sectional area atau luas penampang sama dengan kita jabarkan seperti ini jadi luas penampang lingkaran jadi PD kuadrat bagi 4 kita masukkan angkanya nah hasilnya itu 6,892 meter per detik nah ini itu sudah ketemu kecepatan rata-ratanya nah jadi nilai angka Reynoldsnya itu menjadi R Semenkan R B bagi fiskositas nah masukkan angkanya nah nilai angka Reynoldsnya itu 9,707 dikali 10 pakat 4 nah karena angka Reynolds ini lebih besar lebih besar dari 4600 maka alirannya turbulent sehingga untuk mencari nilai F kita akan menggunakan persahaman call group jadi ini persahaman call group nya kita masukkan angkanya 3x10 pakat minus 4 ini 3x10 pakat minus 4 ini tadi belum kita hitung jadi 3x10 pakat minus 4 itu karena tingkat kekasaran ya jadi kekasaran di mu dibagi di diameter jadi diameternya ini jadi diameternya di diameter diameter tadi kalau gak salah 1,5 x10 pakat 1,5 x10 pakat kalau gak salah 6 meter oke kita hitung ini kekasaran elektrifnya kita ketemu 3 x10 pakat minus 4 dan angkanya salah dihitung dengan equation solver hasilnya itu 0,01956 jadi kalau dalam ujian itu kalian tidak tidak mungkin menggunakan persamaan bukan tidak mungkin, artinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan angka ini jadi kalau pada ujian kalian cukup gunakan persamaan Highland tugas dan ujian gunakan untuk mencari nilai F ini kita perlu menggunakan persamaan kolobrok karena persamaan kolobrok itu implicit dia ada di dua sisi dan harus menggunakan trial and error untuk mencari nilainya secara akurat nah jadi sekarang kita tinggal hitung karena kita sudah ketemu nilai F nya jadi sekarang kita tinggal hitung nilai pressure drop head loss dan daya pompanya nah ini pressure drop nya kita masukkan angkanya itu hasilnya 1237 kilopascal nah sekarang kita cari head loss nya nah ini rumus head loss nya kita masukkan angkanya hasilnya 189 meter ini hilangan ketinggian yang hilang itu cukup banyak 189 meter terus kita hitung daya pompanya daya pompanya Q dikali delta P nah Q nya ini itu M sama dengan jadi Q itu atau debit aliran itu sama dengan laju alir masa dibagi Rho jadi ini rumus nya jadi kita masukkan sini laju alir masa dibagi Rho dikali delta P sama dengan 0,89 masukkan angkanya hasilnya itu 0,167 kilowatt jadi ini daya yang dibutuhkan pompa untuk mengatasi ketinggian yang hilang atau pressure drop yang hilang